Assalamualaikum, kali ini kita akan membuat hiasan merah putih Nah, ini kertas ukuran 18 x 18 cm Nah, ini kita lipat membentuk segitiga Kita rapikan bawahnya Nah, kalau sudah rapi, nanti kita bisa potong menggunakan cutter Nah, seperti ini caranya Kalau kalian tidak memiliki cutter, bisa diunting ya Nah, ini menjadi dua pisis Selanjutnya kita akan lipat Kita lipat-lipat seperti membuat kipas Nah, caranya lipat seperti pada video Jadi kita lipat kecil-kecil Nah, lurus seperti pada video Nah, ini selanjutnya Kalau sudah jadi seperti ini Kita akan lipat seperti pada video Kita ambil titik tengahnya Nah, kita tekan pada bagian tengahnya Kemudian kita akan kasih lem Nah, ini kita menggunakan lem kertas Lem kertasnya kalau tidak memiliki yang seperti pada video Bisa diganti dengan lem kertas yang kalian punya di rumah Nah, ini kalau sudah kita rekatkan Nah, ini kalau sudah kita rekatkan Selanjutnya kita ambil ini kertas Kita cetak menggunakan double tape Atau ini kurang lebih 12 cm ya Diameternya Nah, kemudian kita akan buat kerucut Nah, caranya seperti pada video Kita bentuk dulu, baru kita lem Jadi kita bentuk dulu, baru kita lem Biar nanti lebih mudah dan gampang merekat Nah, caranya seperti pada video Nanti hasilnya seperti itu Selanjutnya kita akan tempelkan Kertas 3x3 cm Nah, ini kita akan tempelkan pada bagian tengah kerucutnya Seperti ini kita taruh di dalamnya Nah, biar lebih cantik Kita taruh seperti ini Selanjutnya ini kardus Setengah lingkaran dengan diameter 17 cm Kita akan tempelkan yang bentuk daun tadi Nah, seperti ini Jadi daun ini ada 6 pisis Kita akan tempelkan pada bagian kardus Nah, seperti ini kita tempelkan melingkar Ini kita bisa tata terlebih dahulu Baru kita tempel ya Kalau kalian bingung Nah, ini yang kerucutnya kita tempel Yang kerucutnya ini tadi ada 7 pisis Nah, ini kita tempelkan langsung pada bagian tengah kardus Nah, seperti ini Kita tempelkan semua Ini ada 7 pisis Oh ya, teman-teman yang belum tekan tombol subscribe Jangan lupa untuk ditekan tombol subscribe-nya Dan jangan lupa untuk komentarnya Nah, ini kita tempelkan Selanjutnya kita akan membuat hiasan pada bagian tengahnya Soalnya kan masih bolong Nah, ini kita tempelkan Yang merah itu 5 x 5 cm Dan yang putih 3 x 3 cm Ini kita akan tempelkan pada bagian tengahnya Nah, ini kita kasih lem Kemudian kita akan tempelkan Nah, seperti ini Kita tempel Selanjutnya kita akan membuat gantungannya Nah, ini kerucut yang tadi kita tempelkan pada kertas Kertas yang kita cutter memanjang Nah, seperti ini Kemudian kita akan tempelkan Nah, ini untuk panjangnya kita sesuaikan Jadi kita atur Yang paling panjang di tengah Nah, ini kita tempelkan dari paling yang kanan Nah, kita tempelkan satu persatu Setelah kita gunting tadi Nah, setelah itu kita bisa kasih gantungan Berupa tali Nah, ini talinya kita tempel Kemudian kita tempel lagi menggunakan kertas Nah, ini sudah selesai Semoga bermanfaat Dan bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax